Bagaimana sebenarnya konsep Islam? Karena ketika kita membawa hadith-hadith atau ayat Al-Quran Wajib ta'at kepada pemimpin selalu akan diajukan pertanyaan Pemimpin yang bagaimana kita ta'ati? Pemimpin yang kita ta'ati itu pemimpin yang mereka berhukum dengan hukum Allah Pemimpin yang kita ta'ati itu pemimpin yang mereka adalah Orang yang ta'at kepada Allah Ada pun pemimpin yang tidak berhukum Allah Yang tidak ta'at kepada Allah Yang berbuat maksiat dan dosa dan menampakkan kemaksiatannya Maka tidak ada keta'atan kita kepada pemimpin tersebut Jadi kalau lihat dahil itu jangan tekstual Lihat sebabnya ini dan itu Demikian yang keluar dari mulut-mulut mereka Ketika kita menyampaikan hadith-hadith dan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Tentang ketua'atan kepada pemimpin muslimin selalu dibawa kepada pemimpin yang ta'at Dan saya yakin Kalau seandainya pun datang pemimpin yang ta'at Seperti yang anda inginkan Saya yakin anda juga tidak akan pernah bersabar Anda juga tidak akan bersabar Anda juga akan demo Anda juga akan menjelekan Anda tidak sesuci orang-orang yang hidup di zaman Rasul Atau di zaman Uthman bin Affan Mereka melihat Uthman bin Affan Mereka menjadi rakyat Uthman bin Affan Apa yang mereka lakukan? Mereka mengepung rumah Uthman bin Affan Selama 40 hari 40 malam Dan kemudian mereka membunuh Uthman bin Affan Beraneka ragam isu yang mereka sebarkan tentang Uthman bin Affan Ternyata apa? Mereka juga tidak sabar Ternyata mereka juga tidak patuh dan tidak ta'at Jadi anda Kalau anda hari ini mengatakan pemimpin yang ta'at itu yang kita ta'ati Saya jamin anda tidak akan ta'at juga Pasti anda tidak akan suka darinya Seperti orang-orang khawarit Apa kurangnya Uthman bin Affan? Sahabat Rasulullah yang Rasul mengatakan Sahabat saya nanti dalam surga Orang sudah dijamin masuk surga Toh mereka juga tidak sabar dan tidak Ya Ta'at kepada pemimpin yang ta'at ini kepada Allah Begitu juga Ali bin Nabi Talib Kita semua tahu bagaimana kemuliaan Ali bin Nabi Talib Menantu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Datang Abu Bakar As-Siddiq Ya sebagaimana disebut dalam hadith Khataba Abu Bakar wa Umar Aisyat radiyallahu ta'ala'ana faqala inha saghira Thumma khataba Ali fazaw wa jahabi Ali radiyallahu ta'ala'ana wa arla' Abu Bakar dan Umar datang pada waktu itu tentu tidak bersamaan Ketempat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melamar Fatimah Kemudian Rasulullah mengatakan putri saya itu masih kecil Kemudian datang Ali melamar Fatimah Kemudian Rasulullah menikahkan Ali dengan Fatimah Nah pemimpin ini menantu Rasulullah yang dipilih oleh Rasulullah Ternyata juga Orang-orang pada waktu itu mengatakan Ali ini tidak berhukum dengan hukum Allah Ali ini membuat hukum sendiri Dia itu ktawud, dia itu kafir Kemudian mereka memperontak kepada Ali Dan kemudian mereka membunuh Ali bin Nabi Talib Ketika hendak berangkat untuk sholat subuh Siapa yang membunuhnya? Abdurrahman bin Muljam Dia ini pernah dipercayakan oleh Umar bin Khattab Untuk mengajarkan Al-Quran kepada penduduk Kufah pada waktu itu Bukan orang kafir Orang Islam Iya Dan Anda tidaklah semulia Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Ali ini Dia itu qari Di zaman Umar sendiri pakai untuk mengajarkan manusia Al-Quran Tetapi subhanallah Ali yang begitu baik Orang yang sudah dijamin masuk surga Ternyata juga dibunuh dengan dalih Ali tidak berhukum dengan hukum Allah Saya ulangi kembali Anda Yang hari ini Pemimpin yang adil Pemimpin yang adil Pemimpin yang tot Yang menjalankan syariat Saya jamin Anda juga tidak akan pernah puas Kalau seandainya Ali bin Abi Talib Memimpin negara Indonesia Dan saya yakin juga Anda tidak akan puas Kalau seandainya Uthman bin Affan Memimpin negara Indonesia ini Anda akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh mereka Kepada Ali dan kepada Uthman Kecuali Kalau seandainya Anda mendapatkan Fulus dan jabatan Di situ Anda akan diam Ya Ketika Anda mendapatkan Apa yang diinginkan dari dunia Anda Di situ Anda akan mengatakan Ini pemimpin baru hebat Cuma masalahnya Dunia yang Anda cari selama ini Tidak Anda dapatkan Itulah Yang selalu Terkeluar dari mulut Anda Inilah bentuk bagian dari mengajak Dari menegakkan keadilan Untuk menjalankan syariat Dan seterusnya Iblis Ketika menggoda Nabi Adam Juga menggunakan Kelimat-kelimat yang indah Ya Fawaswasa ilahi syautan Qala ya adamu Hal adullu ka'ala syajratil khuldi Wa mulikin la yabla Ya Ketika syautan Memberikan waswas kepada Adam Dan kemudian dia berkata Ya Adam Maukah aku tunjukkan kepadanku Sebuah pohon yang abadi Pohon yang akan mengakalkan Engkau tinggal dalam surga ini Dan kerajaan yang tidak akan pernah hilang Dan kemudian di ayat yang lain Iblis mengatakan Saya merupakan penasehat yang baik Kepada engkau Wahai mus Aku baik Adam Saya tidak menginginkan Kecuali engkau Kecuali hanya Kebaikan Ya Oleh karena itu Untuk menguatkan Apa yang saya sebutkan Saya akan membaca disini Ucapan para ulama Islam Sehingga jangan Anda Kemudian sembarangan menuduh Itu kelompok Murjiah Penjilat pemerintah Penjilat penguasa Ya Pembela PKI Pembela LGBT Pendukung ini dan pendukung itu Ya Kita akan mendengar Ucapan para ulama Islam Bagaimana Apakah maksud Dalam ayat dan hadith itu Hanya pemimpin yang taat Yang berjalan dengan hukum Allah Itu saja yang ditaati Yang itu pun seperti yang saya sebutkan Tadi saya tidak menjamin Anda akan mentok hatinya Kalau seandainya Ali Yang memimpin negara Indonesia Hari ini Selamat menikmati